Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, ya Rabbin Alamin Kembali lagi di Selam Itu Indah Jamah Islam Itu Indah dan Ramadu Allah Masih membahas tentang tema Hati-hati, Jebakan Ketika Berhias Nah sekarang kita lanjut Tipikal wanita Ustaz Pulana tuh kayak gimana Minter masak Tunggu dulu, tema kita ini tentang berhias Minyak wangi Dan hubungannya Kita lagi bahas itu tadi Oke, kalau kita omong minyak wangi Sekarang hukumnya bagaimana Nah, orang kan suka gak pede Dengan bau badarnya Akhirnya kemana-mana pakai parfum Nah parfum ini Ada yang parfum itu pakai alkohol Ataupun non-alkohol Bagaimana hukumnya yang pakai alkohol Atau non-alkohol Dan bagaimana hukumnya juga buat Parfum bagi laki-laki dan perempuan Mohon izin, silahkan penjelasannya Sama wanita idolanya gimana sekarang Ijin sasamdan, Bunda Tuti Kemana-mana Durasi cuma 4 menit juga Bismillahirrahmanirrahim Pada dasarnya memakai parfum itu adalah sunnah nabi Sekali lagi, sunnah nabi Harum, wangi, sunnah nabi Cuma dalam aturan pemakaiannya Ada diaturkan Buat laki-laki dan buat perempuan Wangianya beda Wah kalau kita di Tanah Suci itu Sampai hotel-hotelnya Kamar-kamarnya Bahkan bau dupa dan sebagainya Itu kan untuk pengharum Nah jadi disuna Bahkan Selina Umar bin Hatab Itu kalau mau hutbah Jumat Minta untuk dibakarkan Dupa kemenyan Supaya baunya harum Jadi kadang-kadang itu Pengharum luar biasa Bahkan menggunakan parfum Mau tidur mau berangkat itu Masya Allah Dan dalam hal ini Cuma ada aturannya Bagaimana dengan perempuan Bagaimana laki-laki Bagi laki-laki yang kuat aromanya Sementara yang perempuan Yang lebih halus tersembunyi Nah jadi diingat Prinsipnya Perempuan itu berwarna tak berbau Sekali lagi Berwarna tak berbau Sementara laki-laki Berbau tak berwarna Maka yang pakai make up Yang pakai ini dan-danan Itu adalah Perempuan Kok syuting pakai? Karena meratakan Ada-ada Kayak injek lagi sakit banget tau Jangan diinjek dong Karena Untung Kebutuhan syuting Kalau tidak Nanti Efeknya Bermantul Berminya Jadi bukan untuk berdandan Jadi bedakan itu Tidak sama Ya Allah Apa lagi? Bagaimana dengan alkohol? Berbeda pendapat Para alim ulama Kalau Imam Malik Sama sekali Tidak boleh yang ada alkoholnya Kalau Imam Malik Itu aman Kalau Imam Syafi'i Lebih menjaga Jadi Karena ada kadar-kadarnya Karena perintah ketika Diaramkannya Hamar Dia perintahkan Maka para sahabat Membuang Hamar itu Itu di jalanan Berarti Pada saat itu Jadi Yang berkata Hukumnya Bukan najis Adalah Makanya aman Untuk dipakai Adalah Masab Imam Ambali Tapi Masab Imam Maliki Tidak boleh sama sekali Kenapa? Karena ternyata kan dibuat di jalan Jadi aman Tapi Pada dasarnya Sebagai Kehati-hatian Sebaiknya Jangan Karena Jangan sampai Tidak bisa dipakai Tapi Saya rasa Masya Allah Kita sudah dimudahkan Dengan adanya Parfum-parfum Yang Alhamdulillah Aman untuk digunakan Supaya tidak menjadi najis Sekali lagi Tidak menjadi najis Karena Hamar Ada yang mengatakan Adalah najis Ada yang mengatakan Bukan najis Karena Supaya Tidak menyulitkan kita Sekali lagi Tidak menyulitkan Tapi sekarang Kita masih bisa ada pilihan Carilah parfum Yang tidak ada alkoholnya Yang menyebabkan kita Membahayakan Buat ibadah kita Kalau ada juga Pakai kadar Susah juga Kita cari kadarnya Tapi yang jelas Alhamdulillah Sekarang Sudah ada parfum-parfum Yang memudahkan kita Untuk kita gunakan Untuk mendapatkan Keharumannya Sementara perempuan Ingat Ingat Perempuan Jangan sampai terjebak Pakai parfum Tapi biadah parfum Parfum laki-laki digunakan Sampai pernah nanti Orang akan berbalik Mencari Menjadikan fitnah Barang siapa Yang menggunakan yang Maaf ya Saya sampaikan ini Perempuan yang menggunakan Parfum yang menyegat Maka seakan-akan dia Melakukan perzinaan Jangan sampai ya Karena mengundang orang Untuk berdosa padanya Karena memandang Atau melirik Atau berburuk sangka padanya Itu bahaya Jadi kalau buat syuting Boleh ya Pakai bedak Bukan Ini bukan Ini meratakan Karena saya kan Belang-belang Ya Allah Terima kasih banyak Ustaz Moulin Penjelasannya Masya Allah Sekarang kita lanjut lagi nih Jama Ini Ada istri nih Ya mungkin Jama yang di rumah Juga pasti mau Pengen cantik ya Buat suaminya Nah ini karena Tujuan mempercantik diri Akhirnya dia melakukan Yang namanya Sulam bibir Biar bibirnya merah Nggak selalu pakai lipstick Terus udah gitu Tato alis Biar alisnya nggak ribet tuh Kalau perempuan kan ribet banget Alisnya ketebelan lah Apalah segala macam Akhirnya ditato alis Nah ini tujuannya Untuk menyenangkan suami Boleh nggak nih Ustazah Pak Ustazah Bunda ya Mohon izin penjelasannya Silahkan Baik terima kasih Mas Fadli Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin Ustaz Moulin Ustaz Syam Ketika kita Sebagai istri Ingin menyenangkan suami Memang itu adalah Merupakan Kewajiban Kewajiban istri Adalah Ketika dipandang Oleh suami Menyenangkan Ketika suami Berangkat Bekerja Barangkali Di luaran sana Melihat yang Cantik-cantik Yang indah-indah Ketika pulang ke rumah Maka tugas Surat istri Kalau bisa Berhias Namun jangan terjebak Karena sekarang Sedang tren Cabut Apa tuh Tato alis Atau sulam bibir Ini memang Sangat Susah ya Kita sebagai Perempuan itu Ingin terlihat Cantik Namun ketika Merubah Apapun bentuk Dari yang Allah Berikan Itu hati-hati Kita harus Paham Bahwa merubah Bentuk apapun Dari yang sudah Allah tentukan Kepada kita Dalam bentuk Yang sempurna Itu haram Bagaimana Kita niatkan Tujuannya Untuk menyenangkan Suami Kalau suaminya Memberikan izin Misalkan Ma Coba mama itu Kan udah Anaknya Tiga Udah berubah Boleh gak mama itu Supaya tambah cantik Ke salon Papa punya uang Bekerja untuk mama Supaya mama cantik Untuk papa Catat Untuk papa Bukan untuk Orang lain Maka ketika Menyenangkan suami Kalau Dalam Faktor Kesehatan Tidak Membahayakan Ada izin Dari suami Diperbolehkan Tapi jangan Berlebihan Tapi kalau Sampai Misalkan Bibirnya Dari tipis Dari bagus Sampai Puntan Sampai Berlebihan Jadi menyakitkan Juga Disuntik Juga Sakit Ditarik Sana Kesini Juga Itu ada Unsur Nanti Impactnya Setelah Atau pas Daripada Kita merubah Bentuk Apakah ada Efek Kesehatan Untuk kita Apakah bisa Kedepannya Menjadikan Penyakit Atau sakit Cancer Atau Apapun Maka kita Hindari Allah itu ingin Agar kita itu Selamat Indah Secara Alami Nah kalau Misalkan kita Izin Kepada suami Suami membolehkan Ya kalau Misalkan tidak Tidak melebihi Ya hanya untuk Bibirnya supaya Merah agar Tadi ngirit Supaya gak beli lipstick Tapi itu catatan Suami Ya tapi kalau Yang belum bersuami Haram hukumnya Apapun Kalau kita Ikuti agama kita Pasti ada Maslahatnya Tidak mungkin Allah itu Melarang Sesuatu Perbuatan Amal kita Yang tidak Sesuai Dengan yang Allah berikan Ada Madaratnya Jadi Hindari Kemadaratannya Apa yang Kira-kira Maslahat Walaupun itu Belum tentu Menurut kita Itu enak Tapi itu Pemberian Allah Syukuri Tandanya Orang yang Bersyukur itu Adalah Memanfaatkan Merawat tubuh Dengan sebaik-baiknya Tanpa ada unsur Melanggar Daripada Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi untuk Ibu-ibu Bunda-bunda Mama-mama Dimanapun Berada Mudah-mudahan Diberikan Kesehatan Dan suaminya Niat kita Untuk Menikah itu Adalah Ibadah Menerima Segala Kekurangan Menerima Segala Kelebihan Dari awal Kita menikah Sampai Akhir hayat Mudah-mudahan Sampai syurganya Allah Kalau Misalkan Kita di Pertengahan Jalan Dalam Pernikahan Terjadi Perubahan-perubahan Ya sebagai Suami Bijaksana Nanti akan Timbur Rasa Sayang Kalau sudah Sayang Tidak melihat Fisik lagi Gak lihat Semuanya Ada di istri Udah cocok aja Betul Apalagi Kusulan bibir itu Sama juga Tato Sama alis Menyakiti juga Dan perempuan Apalagi gak boleh Lagi pula Kalau misalnya Ob yang hobi Suka cukur-cukur Jangan cukur alis Kan masih ada Bulu-bulu lain Yang bisa dicukur Selain yang Dimukai Terima kasih banyak Bunda Sama-sama Sekarang kita lanjut Lagi nih Jamaah Nih ya Buat semua nih Buat laki-laki Buat perempuan Terutama buat wanita Pasti semua orang Menjaga dirinya Gak mau kelihatan Tampil tua Pakai ini awet muda Dan akhirnya Rambut yang udah Mulai putih Ya udahlah Biar kelihatan Lebih muda Dicat aja Dewarnain Rambutnya Nah bagaimana Hukumnya Pertanyaannya Mewarnai rambut Bagi perempuan Dengan tujuan Untuk menyenangkan Hati suaminya Nah ini Menjelis penjelasannya Guru kita Ustaz Syam Silahkan Ustaz Syam Tapi guru-guru Ustaz Maulana Tapi guru-guru Mas Fadli Serta guru-guru kami Memulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Penggalan ayat Dimana Salah satu Strategi Iblis Strategi Syetan Kepada manusia Menggoda mereka Agar Mengubah Ciptaan Allah Dan kami Akan Menggoda mereka Atau Mengajak mereka Agar mereka Merubah Daripada Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun ternyata Beberapa Bentuk Perubahan Itu Tidak Mutlak Diharamkan Contoh misalnya Pertanyaan sebelumnya Daripada Mas Fadli Bahwasannya Mengecat rambut Jadi ternyata Nabi Sallallahu Memang Menganjurkan kita Untuk Mewarnai Rambut Dengan Dua jenis Pewarna Hena Dan juga Katam Hena ini Berwarna kemerahan Sedangkan katam ini Berwarna agak hitam Sedikit Hitam kemerah-merahan Berasal daripada Sebuah pohon di Yaman Dan subhanallah Bagaimana hukumnya Mengecat rambut Sebenarnya Dengan warna hitam Langsung saja ini Mengecat rambut Dengan warna hitam Maka perbedaan Pendapat Para fukoha Ulama fiqih Berbeda pendapat Dari kalangan Madhab Hanafiah Hanabilah Dan maliki Mereka Memakruhkan Untuk Mewarnai Dengan warna hitam Di garis bawahi Mereka Memakruhkan Mewarnai Rambut Dengan warna hitam Kecuali Dalam hal Peperangan Mereka Malah Menganjurkan Sebagaimana Nabi Sallallahu Menganjurkan Karena apa Karena bolehnya Berbohong Dengan strategi Peperangan Maka orang-orang Yang sudah beruban Diperintahkan oleh Baginda Nabi Sallallahu Untuk Mengecat rambut mereka Dengan warna hitam Agar terlihat mudah Oleh musuhnya Sehingga musuhnya Merasa gentar Dengan Musuh yang tadi Yang menggunakan Cat hitam Kemudian Abu Yusuf Daripada Ulama Maliki Ulama Hanafi Ulama Hanafi Yakni bernama Imam Abu Yusuf Mengatakan Bahkan boleh Mutlak sama sekali Boleh Ngecat warna hitam Dalam keadaan apapun Karena kenapa Karena Warna rambut Yang berwarna hitam Bagi suami istri Itu lebih menarik Perhatian Jadi istri yang Mengecat rambutnya Warna hitam Akan menarik Perhatian suaminya Dan juga suaminya Mengecat warnanya Dengan warna hitam Itu juga lebih menarik Bagi istrinya Dan juga Bagi peperangan Itu dari Kalam Daripada Abu Yusuf Dari kalaman Hanafiya Bagaimana dengan Ulama Shafi'iyah Ulama Shafi'iyah Mengharamkan Mengecat warna hitam Jikalau Bukan untuk Tujuan peperangan Apalagi Jikalau Mengecat warna hitam Dalam maksud Menipu Orang lain Atau Mengelabuhi Orang lain Tapi kalau tidak Ada ilat tersebut Maka tadi Ulama selain Shafi'iyah Mereka memakruhkan Sedangkan dalam Shafi'iyah Mengharamkan Kenapa Karena lebih berhati-hati Ada pun bahannya Silahkan pakai Bahan apa saja Selama tidak Membahayakan kulit kepala Masya Allah Benar-benar Ustaz Syem Karena memang Banyak yang gak cocok Itu kalau sampai Alergi berbahaya Betul Sembarangan itu Bukan cuma Kepalanya yang bengkak Muka-mukanya bengkak Bisa Ini netis air Keringat ya Sekarang kita lanjut lagi nih Buat jamaah Islam itu Yang ada di rumah Dengan penuh hati-hatian Islam ini mengajarkan Kita tukur hati-hati Untuk menyelamatkan Diri kita juga Nah kita kembali Akan membacakan pertanyaannya Masuk yuk Kita kembali lagi ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Iya ini dari Instagram Bagus nih Coba lihat Wah ada gambar saya Wih bagus ya Keren banget sih Masa sirik Oke Kita lanjut Pertanyaannya adalah Dari Lufi Alvian Reskor 66 Assalamualaikum Ustaz Boleh gak Menghilangkan tahilalat Walaupun tahilalat itu Tidak mengganggu Hanya saja Terlihat besar Di area dahi Dan sangat menonjol Terima kasih Pertanyaan dari saya Seberapa besar nih Biar bisa dijelaskan Sama Bunda Tuti Ini mohon izin Silahkan Baik Mas Padli Masya Allah Ini pertanyaannya Bagus sekali Ya mohon izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Apapun yang Allah berikan Memang itu harus kita syukuri Ketika ada satu Misalkan Tahilalat Yang tadi pertanyaan Di dagu Iya Kemudian mengganggu Karena ada tahilalat Yang hidup Ada tahilalat Yang mati Ini misalkan Bunda Ada tahilalat Ini orang sangka Ini tahilalatnya Nyamuk Tau-tau ada yang mukul aja Bunda itu ada nyamuk Di tangan Dari bayi sampai sekarang Segini aja Segini aja Tahilalatnya kan Ini tidak berkembang Namun kalau misalkan Ada yang berkembang Tahilalatnya sampai membesar Kemudian ada gatel Mengganggu Konsultasi Berobat ke dokter Kata dokter Ibu Atau Neng Ini memang Tahilalatnya tidak Bisa untuk dipertahankan Sebagai keindahan Dari Allah Bukan kita Memerubah bentuk Allah Namun ini Ada unsur penyakit Yang kalau tidak dibuang Akan terus menjalar Bisa menjadi gatel Ketempat yang lain Udah kalau ingin sehat Dibuang saja Tahilalatnya Maka Dengan niat Untuk membuang penyakit Karena kan kita tidak tahu Penyakit yang Allah berikan Ujian Untuk kita Itu datangnya dari Allah Maka solusinya adalah Untuk mengoperasi kecil Bedah kecil Tahilalat yang tumbuh Di dagu Diperbolehkan Dengan syarat kan itu Karena mengganggu Tapi kalau tidak mengganggu Dan tidak membesar Itu adalah Merupakan anugerah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kan ada yang Tahilalatnya di bawah mata Ada yang di bawah dagu Memperindah Itu Allah sudah sangat Mengetahui Bentuk apa yang Sepantasnya Untuk hambanya Yang Allah ciptakan Maka ketika kita Mensyukurin imat Allah Di antara juga merawat Karena kita juga tidak tahu Penyakit yang akan Allah berikan Kepada kita Sepertinya sehat Sepertinya tidak mengganggu Tapi kalau memang ada mengganggu Contoh juga Misalkan Dikasih penyakit yang lain Bunda misalkan Sepertinya sehat-sehat saja Tapi ternyata Tidak tahu Di dalam perut bunda Ada apa Ya kan Yang harus menjadikan Bunda itu Misalkan Kena mium Nah harus dioperasi Siapa yang tahu Bunda kena mium Itu kan mungkin Ujian dari Allah Kata dokter Bunda Bunda miumnya sudah Satu kilo Berarti bunda Harus dioperasi Berarti kan kita menghilangkan Sebagian Pemberian Bentuk tubuh Atau organ tubuh Yang Allah berikan Bagaimana kalau seperti itu Kata dokter Jikalau tidak dioperasi Akan membahayakan Bagaimana Anti-blooding Akan mengakibatkan Cancer Kalau misalkan Sekarang tidak diangkat Kemudian tidak di eksekusi Bunda Demi kesehatan Membahayakan Nyawa Maka disitulah Kita Meminta kepada Allah berdoa Ya Allah bagaimana Solusinya Dari sisi Kesehatan Ini lebih baik Diangkat Dibuang Tapi kalau misalkan Tidak mengakibatkan Efek daripada Kemaslahatan Badan kita Tetap sehat Kata dokter Tidak usah dibuang Tidak usah dioperasi Ya terima saja Kenapa Kita tidak tahu Mana yang akan menyebabkan Itu kebaikan Madara atau masalahat Jadi setelah dioperasi Kita niati Allah Bukan Saya ini tidak menerima Anugerah darimu Maka ini Sebagian bentuk Rahim harus dibuang Mium harus dibuang Nah bagaimana Kata dokter Tidak apa-apa Lebih baik Ini yang terbaik Lakukan Karena demi Kemaslahatan Ketimbang kita Terus mempertahankan Penyakit yang ada Di dalam tubuh kita Meskipun itu Yang namanya Taylala Tapi kalau mengganggu Sampai gatel Mengganggu Lagi sholat mengganggu Lagi sujud mengganggu Kan juga tidak Akhirnya gak konsen Benar Dan juga jadi gak beda Udah bikin sakit Gak beda lagi Dan kita tidak niat Untuk membuang Bentuk yang Allah berikan Tapi demi kesehatan Terima kasih banyak Tadi itu penjelasannya jamaah Cuma dari tadi Saya agak gagal fokus Sama orang ini Ini kayak Gimana ya Kayak Seperlazim Kayak orang kekurangan bahan Udah lah jangan Kau usah dilihat Ternyesal lagi gue liat Jangan 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 liat Ya pokoknya Yang di rumah Jangan kemana-mana Kita segera Tetap di Selamitindah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Penasaran benar Pengen liat Gimana ya